Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Lupa Sejarah Yang selalu membahas budaya dan sejarah Indonesia dan sekitarnya Tidak busan ya guys Admin membahas mengenai sejarah-sejarah di Indonesia Di tempat-tempat yang mulai terlupakan Dan mungkin hari ini cuma untuk dikunjungi untuk sekedar berwisata saja Untuk kali ini guys bukan tempat atau petilasan yang mau dibahas Tapi kali ini adalah Apa itu guys? Rupa kok Pusaka Kratot Yogyakarta Tapi yang bukan berwujud keris atau tombak ya guys Jadi sudah beda lagi Kalau untuk yang tombak dan keris Kemarin sudah dibahas di video sebelum-sebelumnya Semoga segera dicek atau dilihat Semoga bermanfaat Nah untuk kali ini adalah Yang berupa simbol-simbol guys Yang dinamakan regalia Regalia adalah pusaka Kratot Yogyakarta Yang melambangkan Melambangkan kekuasaan Raja-Raja di Kraton Yogyakarta Dan harus memiliki watak Jadi simbol-simbol watak Sikap yang harus diwajib dimiliki Kraton Yogyakarta Atau Rajanya ya guys Bukan Kratonnya Tapi Rajanya Banyak guys Tapi bentuknya unik-unik Biasanya Pusaka ini Keluar pada saat kirap Atau pas Masa Apa itu? Sekaten Sekaten Jogja Ya guys Daripada berlama-lama Ini sudah Ngantuk juga Sudah 2 video tadi Sampai yang tadi Monggo segera di cek langsung aja Tidak bosan-bosannya Channel Lupa Sarah Mengajak saling belajar Saling mengingat Bernostalgia Agar tidak lupa dengan sarahnya Dan tolong bantu channel ini Dengan like Comment Dan subscribe Ingat guys Subscribe itu Gratis Dan semoga Dengan subscribe Sobat semuanya Itu bisa Bermanfaat Karena bisa Semakin Semakin video ini Semakin di Ditonton banyak orang Ya udah guys Langsung aja Ini udah Sudah ruwet ini Monggo langsung di Cek videonya Ditonton Sampai selesai Jangan di skip ya guys Terima kasih Assalamualaikum Salam Sobat Sejarah Sub indo by broth3rmax 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati